oke teman-teman semua ini adalah setu bungur ya nanti teman-teman oke nanti teman-teman bisa datang ke sini teman-teman semua hari ini saya akan mencoba spot mancing malam ya di setu bungur ini setu bungurnya teman-teman di malam hari oke kita lihat saja nanti kita lihat spot mancingnya oke teman-teman kita ke sana indah sekali pemandangannya di malam hari ya teman-teman teman-teman bisa melihat bagaimana ini ada layangan teman-teman layangan ini putus kira-kira kemana teman-teman ya sampai jatuh teman-teman Oke kita akan mencoba spot mancing malam hari Oh indah sekali pemandangannya teman-teman kita lihat luar biasa teman-teman yang mau pancing malam di sini ini terdiri dari ikan patin ikan nila dan ikan gabus serta banyak sekali ya ikan-ikan jenis-jenis lainnya ya yang ada di sini jadi teman-teman jika ingin spot malam juga bisa dan ini Insyaallah tempat sini aman sekali teman-teman jadi teman-teman yang ingin datang ke sini saya rekomendasikan ini indah sekali teman-teman bisa datang ke sini ini tempat wisata yang baru ya teman-teman ini baru direnovasi dan dipugar Oke saya ingin kepada semua teman-teman untuk melestarikan keindahan alam di Setu Bungur ini Oke teman-teman kita akan mencoba spot mancing di sini tapi teman-teman jangan berharapnya kita dapat atau tidak dapatnya itu relatif oke teman-teman hari sudah menjelang malam ya bulan Purnama sudah mulai terlihat ini mancing malam ini memang membutuhkan kesabaran nah ini ada seorang pemancing saya juga mau akan melempar pancing sebenarnya tapi saya mau bertanya-tanya dulu dengan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam udah lama lift di sini pak udah Pak bapak kalau mancing spesialis mau membesarkan kadangkola malam Oh malam kadang-kadang malam How pernah dapat ikan di sini multinaxes ya kan apa Bapak biasanya apa yang ada di sini Pak? Ikan patin. Oh ikan patin. Ikan gabus. Ikan gabus. Terus mujaer. Mujaer ya Pak ya. Iya. Sedapetnya Pak. Luar biasa Bapak ini ya. Malam-malam. Kenapa? Hobi mancing ya Pak ya? Hobi saya hobi mancing. Oh hobi mancing Pak. Kira-kira Bapak kalau mancing seandainya juga dapet ikan nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak marah ya Pak ya? Nggak. Yang penting hobi. Oh iya Pak. Jangan marah ya Pak ya kalau nggak dapet Pak. Nggak. Iya. Nanti Bapak marah-marah pancingnya dipatah-patahin. Jangan ya Pak ya? Nggak. Iya nggak boleh Pak. Kan sayang Pak. Mendingan buat saya Pak pancinya Pak. Cuman kadang-kadang dapet 1, 2. Terus Bapak lepas? Bisa lepas. Oh untuk apa Pak? Untuk klaster yang di sini. Luar biasa. Untuk klaster yang di sini. Apa namanya ini? Satu Bungur. Satu Bungur. Oh jadi Bapak suka dilepas lagi ya? Saya lepas lagi. Oh Bapak luar biasa. Semoga Bapak mendapatkan piagam Al-Khavataru ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ya Pak ya? Terima kasih. Karena Bapak sudah melestarikan di satu Bungur ini. Iya. Memang saya lihat sih selain dari ikan yang ada juga apa isi namanya itu Pak? Keindahan alam ya Pak ya? Iya. Indah banget. Indah benar ya Pak ya? Lihat tuh malam bintang. Maksudnya bulan. Oh. Luar biasa Pak. Emang perbaikannya baru ini Pak nih. Iya. Ini semacam kayak lukisan alam ya Pak ya? Takut. Iya Pak. Ini saya terima kasih Pak ya sudah bincang-bincang sama Bapak. Semoga Bapak hobinya terus berlanjut ya Pak ya? Iya terima kasih Pak. Karena hobi mancing itu menghilangkan apa Pak? Kejenuhan. Kejenuhan bukan stres Pak? Bukan. Tapi Bapak nggak stres ya Pak ya? Iya. Semoga Bapak sehat-sehat selalu nggak stres ya. Gitu lah Pak ya. Kira-kira apa ya. Kalau mungkin teman-teman yang lain yang ingin mancing siang ataupun malam di satu Bungur. Oh Pak. Apa itu Pak? Dapat Pak? Oh iya. Ditarik ya Pak ya? Iya. Ditarik. Oh itu ikan nila Pak yang nariknya Pak. Kelihatan Pak. Emang agak gelap Pak. Oke oke Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat selalu ya Pak ya? Oke Pak. Oke. Oke itulah tadi bincang-bincang sama pemancing di sini ya Pak ya. Bapak. Aduh saya lupa menanyakannya. Menanyakannya. Bapak. Bapak apa tadi Pak? Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi dari jauh ya Pak ya? Saya jauh. Jauh saya dari sawangan. Oh dari sawangan kemari ya ya. Untuk mencoba spot mancing di sini ya Pak ya? Betul Pak. Bagus Pak. Bagus Pak. Mudah-mudahan Bapak nanti mendapatkan ikan ya. Nanti Bapak lepas lagi ya Pak ya untuk melestar ikan di sini ya Pak ya. Untuk apa dimakan juga ya Pak ya? Iya. Hobi Pak. Saya hanya hobi. Hobi. Iya hobi. Oke gitu teman-teman mancing di sini. Jadi saya akan menyorot ya walaupun malam hari ya mudah-mudahan ini menjadikan hiburan juga edukasi buat teman-teman ataupun pengetahuan ya bahwa di setubungur ini baru saja direnovasi dan ini kalau dilihat dari pagi sampai siang ini indah sekali dan ramai sekali. Oke saya rasa seperti itu saja teman-teman mudah-mudahan setu ini akan menjadi. Oh waduh ditarik ya Pak ya. Oke salam youtuber. Terima kasih telah menonton!